Halo, selamat datang kembali di channel MaxWatch. Kali ini bersama gue, Tio. Kali ini gue akan membahas dua buah jam yang lagi hot item banget dari Bice Award 2019 kemarin. Oke, jam yang kali ini akan kita bahas adalah jam yang lumayan terkenal di line Seiko Diver. Dia di kelas mid-range, dia punya nickname Sumo. Yang sama-sama kita ketahuin, Sumo itu untuk prospek pertama launch di 2007. Nah, kali ini adalah Sumo yang baru di-launch di Bice Award 2019 kemarin. Apa bedanya dengan yang lama? Untuk segi case, lebar dan besar itu sama. Tapi yang membedakan adalah jika di Sumo yang lama, let's say SBDC031, itu pada bezelnya angkanya terlihat besar. Angkanya terlihat besar dan dia terlihat bulky. Namun yang pada kali ini, untuk bezel, angkanya sudah dibikin lebih tipis ya. Dan jarumnya juga pada hands lebih kecil, jadinya dia lebih terlihat formal. Dan pada movement, yang membedakan adalah jika di Seiko Sumo yang lama, SBDC031 atau 33, menggunakan movement 6R15, kali ini Seiko SPB103J1 ini menggunakan movement 6R35. Dengan movement 6R35 ini, dia memiliki perbedaan, memiliki power reserve 72 jam kurang lebih. Dan pada perbedaan fisik yang menonjol lagi, jika yang lama masih menggunakan kaca hard legs, untuk kali ini Seiko sudah menggunakan sapphire crystal. Dan salah satu yang menarik lagi dari SPB103J1 ini adalah pada warna. Dia memiliki warna hijau pada bezel dan memiliki warna hijau pada dial yang bersifat sunburst. Jadi dia lebih berkilau ya. Ya beberapa orang ada yang memiliki sebutan ini adalah Seiko Hulk. Sumo ini menjadi salah satu favorit buat kebanyakan orang. Dan dia sangat populer karena salah satu kelasnya yang dimitrin, dengan harga yang tidak terlalu mahal dan juga dia memiliki diameter yang walaupun cukup besar, tapi dia sebetulnya lebih bisa dipakai hampir pada semua pergelangan tangan ya. Walaupun itu pergelangan tangannya yang kecil sekalipun, karena dia memiliki body case dengan cotton edge yang sangat nyaman. Jadi walaupun tangan kita kecil, tapi kita akan tetap terasa nyaman untuk memakai Seiko Sumo ini. Oke, jam kedua yang akan kita bahas ini dari line presage ya. Kalau bagi kalian yang udah hafal bentuknya, kalian pasti tahu ini adalah salah satu jam yang memiliki nickname cocktail. Ya, cocktail ini adalah salah satu buatan Seiko yang pada awal 2010, pada sejarahnya Seiko berkolaborasi dengan bartender cocktail ternama di Jepang bernama Ishigaki Shinobu. Untuk yang Baselette 2019 cocktail ini yang menjadi ciri khas adalah dia memiliki warna hijau sunburst yang cantik sekali ya. Dia memiliki keunikan jika dia dalam tempat gelap, banyak orang yang mengira ini adalah black dial. Namun pada saat terkena sinar, warna hijaunya lebih kelihatan menyala ya. Untuk pada Seiko cocktail ini, dia memiliki movement standar 4R35 dan memiliki power reserve kurang lebih 40 jam. Dan movement tersebut memiliki hack. Jadi pada waktu saat disetting, jarum detiknya akan berhenti. Dan dia memiliki fasilitas manual winding untuk menambah power reserve. Jadi jika kalian tipe orang yang suka buru-buru dan ganti-ganti jam, misalkan besok baru mau dipakai, untuk disetting pada malam hari atau kapanpun dengan diputar crown sebanyak 30 kali, itu sudah cukup untuk mengisi power reserve-nya kurang lebih 40 jam ke depan. Dan jika kalian tidak ingin jam ini mati, kalian bisa memiliki watch window atau cukup dengan memutar crown-nya ke arah atas, kurang lebih 30 kali. Seiko cocktail 2019 yang memiliki nickname Mockingbird ini juga termasuk salah satu yang paling diburu di line formal watch atau casual watch. Selain harganya tidak terlalu mahal, pada saat dipakai dia memiliki pesan yang cukup mewah. So, buat kalian-kalian yang gak mau kehabisan, stay tune terus, cek Instagram kita, selalu cek juga web kita, selalu pantau, jangan sampai kehabisan. Oke, demikian review video kali ini. Jangan lupa seperti biasa, like, comment, atau share channel kita ya. dan selalu ikutin terus channel kita. Karena selalu ada review dan bahasan jam-jam yang terbaru dari kita. Ciao.